Mudik yuk! Diner Candy akhirnya jujur, bukan gara-gara PPKM diperpanjang saja kini dirinya stres, melainkan Diner Candy ternyata ditipu sahabatnya sendiri senilai miliaran. Akibatnya, Diner Candy yang pemasukannya kurang, tabungannya habis stres, dan Diner Candy melakukan protes karena PPKM terus diperpanjang. Ya, dipicu tertipu 1 miliar, pemicu Diner Candy nekat pakai bikini protes PPKM di jalanan. Menyesal, Diner Candy bahkan mengakui dirinya buta hukum, sehingga menyesal tak tahu kalau ini bakar diproses. Makin merugi, kini kehidupan Diner Candy, kutar ketir, kelogian Diner Candy usaha jalanin jadi tersangka, kontrak kerja dibatalkan bahkan kini, sosial media Diner Candy disita pihak yang berwajib, Diner Candy tak bisa terima endorse, tak bisa bekerja, makin tak ada pemasukan lagi untuk seorang Diner Candy. Berhubung, Diner Candy jadi tersangka. Ah, biarin ya, gak apa-apa ya, kan juga hidup, kok lagi di atas ada aja yang jatuhin, ya kan? Belum bisa mudi ke kampung halaman, padahal sang ayah stres sakit masuk rumah sakit karena ulah Diner Candy, Diner Candy kini menjalani wajib lapor. Diner Candy yang menjadi tersangka namun tadi tahan, tetap harus menjalani wajib lapor kepada pihak yang berwajib, untuk tahu kondisi Diner Candy sekarang, bahkan tak hanya itu, Diner Candy kini harus menemui psikolog, karena kesehatan psikis Diner Candy yang tak baik. Bukan kali ini saja seorang Diner Candy jadi kontroversi, Diner Candy yang pernah mencari pacar sewaan, saat itu bahkan siap membayar seseorang laki-laki, yang bisa menemani dia bekerja, yang bisa menemani dia ke moa. Diner Candy pun pernah menjual celana dalamnya, kini Diner Candy menjadi tersangka pornografi akibat protes PPKM-nya, berbikini di jalanan. Guys, gara-gara pandemi ini terus-terusan gak berakhir ya, apalagi sekarang PPKM, buat kalian yang mau uang jajan ataupun mau t-shirt, kalian bisa langsung ke Youtube channel aku, aku bakal bagi-bagi uang jajan, seperti bulan Mei yang lalu, kalau bulan Mei yang lalu kan aku bagiinnya di Instagram, kalau di Instagram kan udah keseringan, yaudah kita cus ke Youtube, itu terserah kalian mau subscribe atau enggak, yang penting komen, jadi aku tahu mau bagiinnya ke siapa, gitu lah. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.